Intro Assalamualaikum, Halo Youtube, selamat datang kembali di channel saya So, kali ini kita bakal ada, eh kok bakal ada Kali ini kita bakal cerita sedikit tentang trio, ya Trio sebuah band Sebuah band trio Ya, sebuah band punk, ya intinya ini sebuah band punk Yang terdiri dari 3 orang Yaitu Tom DeLonge, Mark Hoppus, dan Travis Intro Ya, sebagaimana yang kita tahu Tom DeLonge itu sempat keluar pada tahun 2015 Karena katanya, Tom DeLonge ini pengen Katanya Tom DeLonge ini pengen banget merubah gaya bermusiknya Blink-182 Ya, kata Travis Ya, sejak beberapa album terakhir, Tom sangat terobsesi dengan warna musik itu Pada dasarnya dia ingin merekam lagu yang terdengar mirip Coldplay Ya, ini kata Travis pada saat diwawancara dalam acara Mr. Wavey Katanya mereka sempat ngalah dengan keputusannya Tom, tapi ya Ya, ini terjadi di album Neighborhoods pada tahun 2011 Hasilnya ternyata tak sesuai harapan Pembuatan album itu sangat tidak rapi karena diantara kami bertiga tidak sepakat soal sound Penyebabnya karena kami punya satu orang personel yang sangat ingin mengubah warna musik band ini Lanjut Travis Ya, waktu pun berlalu memperlihatkan perbedaan kreativitas yang semakin menebal Hal tersebut tidak bisa ditolerir Barker dan Mark Hoppus Blink-182 sudah punya warna musik yang khas sejak terbentuk pada tahun 1992 Faktor itu tak bisa diutak atik hanya karena egoisme Ya, katanya lagi bagi kami Blink selamanya adalah Blink Kami ingin terdengar seperti Blink-182 Itu adalah alasan kami ada di sini Eksplorasi musikalnya itu cocok buat diterapkan pada proyek musik lain Kami mencintai band ini dan soundnya khas Ya, walaupun pada akhirnya Tom tetap keluar dan ngebentuk Angel and Airwave Ya, gimana menurut teman-teman? Apakah sound dari Angel and Airwave ini Emang sesuai sama Apa katanya tadi, Coldplay Sama satu lagi, siapa ya? U2 Ya, kalau saya dengar sih memang Ada beberapa efek-efek yang Kalau di U2 kan Edge memang bermain seperti itu Soundnya memang luas banget Nah, bisa dengerin Angel and Airwave Jadi kita balik lagi nih ke topiknya Katanya Tom DeLonge ini balikan lagi sama Blink Ya, ini bukan tanpa alasan Ya, pada tanggal 31 Juli tahun 2002 Ya, si vokalis dan gitaris Tom DeLonge ini Ya, berbagi foto dengan anggota lain Ya, Tom DeLonge juga memperbarui bio Instagramnya Untuk mencantumkan Blink-182 Yang dia tinggalkan pada tahun 2015 Sebenarnya pada tahun 2019 Tom DeLonge juga udah ngomongin masalah ini Ya, dia pengen kembali bersatu dengan anggota lain Tetapi gagasan itu baru mulai dianggap sebagai kemungkinan Setelah basis dan vokalis Mark Hoppus Terbuka dalam sebuah wawancara dengan Giyuki Atau Geki Ya, katanya Kami belum membicarakannya Tapi saya terbuka untuk apapun di masa depan Saya tidak tahu bagaimana itu akan berhasil Jika kita berempat Apakah kita semua akan tinggal di rumah yang sama lagi? Tapi kok empat? Oh ya, Blink sekarang kan udah punya anggota baru Ya, gak tahu ya Gimana cara mereka meramu kembali Atau kah anggota yang baru ini Dikeluarkan Atau malah jadi edisional? Ya, kita gak tahu Kita tunggu aja Mudah-mudahan Mereka kembali bersatu Dan mengeluarkan musik-musik yang Ya Nge-hits Pada jaman ini Ya, pada jaman itu kan udah Oke, ya sepertinya itu dulu Buat berita kali ini Ya, seputar dunia musik Oke Terima kasih yang udah nonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax selamat menikmati